Jajaran Pores Ponorogo terus melakukan penyelidikan kasus tewasnya Albar Mahdi, 17 tahun, Santri Pondok Pesantren Gontor I, yang diduga meninggal akibat dianiaya. Hingga kini ada tujuh saksi yang diperiksa penyidik unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Pores Ponorogo. Ketujuh saksi itu, yaitu dua Santri berinisial RM dan N, dua dokter, serta tiga Ustadz Pondok Pesantren Gontor I. Kasus ini sendiri kini telah resmi dilaporkan ke Pores oleh pihak Pondok yang diwakili salah satu Ustadz berinisial M. Kapores Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengukapkan, dari keterangan saksi sementara, pemicu tewasnya Albar yang masih duduk di bangku Madrasa Aliyah kelas 2 itu, akibat kesalahpahaman dengan Santri Senior. Namun, ia belum menjelaskan rinci motif para senior Santri ini hingga menganiaya Albar hingga tewas. Setelah preskrim, musuhnya sudah meneriksa tujuh saksi yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut. Jadi kalau musuh motif secara saya yang pasti, atau kemungkinan kesalahpahaman, dan yang pasti nanti kita akan jalani lagi, karena tutup waktu kita proses, pasti kepasannya akan kita, untuk nanti juga akan kita sampaikan lagi. Pihaknya bakal mendalami dugaan penganiayaan di pondok pesantren besar tersebut, dan bakal menyampaikan kepada awak media mengenai progres kasus di pondok pesantren Darussalam Gontor.